Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Mie adalah hadonan tipis dan panjang yang telah digulur, dikeringkan dan dimasak dalam air mendidia. Istilah ini juga merujuk pada mie kering yang harus dimasak kembali dengan dicelupkan ke dalam air. Kalau ngomongin jenis mie yang paling populer dan banyak digunakan mie kuning, hasil penelusuran peruk kami, mie yang diolah sedemikian rupa agar rasanya enak. 1 mie kocok, 2 mie goreng, 3 mie pangsit goreng, 4 mie goreng basah, 5 indomie kuah, 6 mie mie pangsit kuah, 7 mie bakso madinda, 8 mie indomie telur. Bahkan banyak daerah memiliki olahan mie khas yang enak dan menggugah selera. Selain itu, kamu tentunya juga sudah tidak jarang menemukan jenis mie dari negara lain, namun kali ini kru berhasil mencitsipi mie di Aceh Kota Loksomau dan sekitarnya. Jenis-jenis mie bisa kamu kenali dari bentuk dan bahan pembuatnya. Bahan baku pembuatan mie itu tidak hanya berasal dari terigu saja, tetapi juga dari sagu, tepung jagung, tepung kedelai, dan lain sebagainya, lalu disesuaikan dengan jenis olahannya masing-masing. Berikut liputan tim Kruzara Barawas Rangkum dari hasil makan mie di delapan kafe, dimasak sesuai pesanan selera pelanggan yang datang. Jenis mie kuning atau mie telur Mie telur adalah jenis mie berwarna kuning cerah atau pucat terbuat dari telur dan tepung terigu. Mie kuning dapat diproduksi dalam jenis kering maupun basah. Kedua jenis ini dapat diolah sesuai kebutuhan. Mie telur merupakan salah satu jenis mie di Indonesia yang mudah diolah. Mie telur biasa dipakai untuk membuat olahan lain, baik ditumis maupun ditambahkan kuat. Jenis mie ini biasanya diolah menjadi bakmi ala kaki lima seperti yang digunakan pada mie acar. Bihun merupakan salah satu jenis mie yang tidak kalah populer dari mie kuning. Bihun adalah mie dengan bahan dasar tepung beras. Bihun berwarna putih, agak transparan, dan bentuknya sangat tipis dan panjang. Jenis mie ini akan bertekstur kenyal jika direbus. Biasanya bihun dijual dalam bentuk kering dan sangat mudah ditemui di warung sembako, swalayan, maupun pasar tradisional. Di Indonesia, biasanya bihun dapat dimasak menjadi berbagai macam hidangan maupun isian suatu makanan. Contoh masakan dengan bahan dasar bihun antara lain bihun goreng sayur. Ketambahan pada bakso. Son dan bihun kerap kali dianggap sama, padahal bahan pembuatan keduanya berbeda. Son terbuat dari bahan dasar tepung kacang hijau, tepung tapioca, atau tepung ubi jalar. Secara tekstur, jenis mie satu ini dapat dikatakan hampir mirip dengan bihun. Warna suun lebih transparan, lebih tipis, dan lebih kenyal dibandingkan dengan bihun. Lesun renyah saat digoreng dan biasanya dinikmati dengan cara ditumis atau disiram kuah untuk beragam hidangan. Suwing juga bisa juga dijadikan isian makanan tertentu. Jenis mie berikutnya adalah kue tiyo. Kue tiyo terbuat dari bahan tepung beras dan berbentuk pipih, lebar, agak tebal, dengan warna putih-pucat. Kue tiyo lebih sering dijual dalam bentuk basah. Mie yang berasal dari Tiongkok ini, teksturnya lebih licin dan biasanya disajikan dengan cara digoreng. Pilih tumis, maupun ditambahkan kuah siram, hidangan kue tiyo sangat populer di Indonesia dan banyak dihidangkan sebagai menu di restoran Cinesi Food. Misoa merupakan jenis mie yang memiliki tekstur lembut dan biasanya disajikan dalam bentuk kering. Misoa adalah mie yang terbuat dari bahan dasar tepung gandum. Bentuknya hampir mirip dengan bihun dan suun. Misoa seringkali dijadikan isian sup, tumisa, dan olahan lainnya. Jenis mie berikutnya adalah mie sagu. Sesuai namanya, mie sagu terbuat dari bahan tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Mie sagu terkenal di wilayah timur Indonesia dan kepulauan Riau. Tekstur mie sagu sangat kenyal dan dapat disajikan sebagai hidangan berkuah ataupun tumisan sesuai selera. Bicara soal jenis mie di Jepang tak lengkap rasanya jika tidak menyebut ramen. Ramen sendiri cukup populer di Indonesia. Bahan pembuatan ramen mirip dengan mie telur. Namun, biasanya ramen ditambahkan dengan bubuk kansun agar teksturnya lembut dan kenyal. Soba adalah salah satu jenis mie dari Jepang yang populer di Indonesia. Mie ini berwarna coklat dan memiliki tekstur yang lembut. Bahan utama untuk membuat mie soba ialah tepung gandum. Mie ramen, soba, dan udon sama-sama berasal dari... Terima kasih.